Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Di video kali ini aku mau bikin video GNA mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin udah aku share di Instagram Itu ada kan kalau GNA itu Nah video ini aku bikin sambil nunggu jadwal keberangkatan aku Karena aku mau pergi ke suatu tempat Tapi sebelum aku jawabin pertanyaan dari kalian Kalian klik dulu tombol subscribe bagi aku ya Dukung aku terus, support channel aku supaya semakin berkembang Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku Nah video kali ini kalau seandainya muka aku tuh terpampang lebar di HP kalian Maafin aja ya karena susah aku megang HPnya ini kan Tuh, ya langsung aja ya aku mau bacain pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama ini aku senengnya itu yang menurut aku seru itu Pengalaman kerjanya kalau seandainya lagi gak jam kerja sih Kalau lagi istirahat terus ngumpul-ngumpul gitu kan Bercanda-bercanda terus cerita-cerita apa gitu Kayak kadang kita kayak lucu-lucuan gitu kan Itu serunya gitu kayak lagi jam makan siang sambil nonton Doraemon Terus bercanda-bercanda gitu juga gitu kan cerita-cerita Nah itu serunya kalau bagi aku lebih kebanyakan di jam-jam yang bukan waktu kerjanya banget gitu kan Tapi sama teman-teman kerja ngumpulnya kayak gitu Nah kalau ini aku pilih Pilih senyum karena sebisa mungkin untuk tetap bahagia, ceria gitu loh Walaupun banyak ujian dan cobaan Selanjutnya dari Andira katanya Gimana mit kondisinya sekarang cepet sembuh ya mit Lu hanya bisa bantu mendoakan Amin ya Allah Makasih ya Andira Kondisi aku sekarang ini tuh alhamdulillah saat ini tuh lagi membaik Soalnya kondisi aku tuh naik turun gitu loh Kayak kalau lagi membaik ya gak terlalu umat gitu sakitnya gitu kan Risik ya Kalau risik maaf ya Kalau sana yang lebih membaik gak terlalu umat gitu kan sakitnya Kadang kalau lagi memburuk gitu Kalau lagi memburuk gitu kan kondisinya Suka kambung gitu loh Sakitnya tuh umat gitu Sakit banget gitu Dan aku kayak susah geraknya Dan untuk saat ini aku lagi kebantu banget sama obat dokter yang aku konsumsi Jadi kayak agak ketahan gitu sakitnya sama Buat di bawah berdiri itu agak kuat gitu Kalau sana yang gak pake obat dokter Jadinya tuh kayak gemeter gitu gak kuat gitu loh obat berdirinya gitu Dan alhamdulillah ini lagi membaik kondisinya gitu loh Jadi kondisi aku tuh naik turun kayak gitu gak nentu gitu loh Jadi kayak gitu lah gitu kan Emang bener-bener aku tuh sabar banget Tapi sejauh ini kata dokter Kalau aku kontrol Katanya alhamdulillah ada perkembangan Ada perkembangan gitu Udah membaik gitu kan Tinggal ya banyak sabar sama latihan, terapi ini itu segala macemnya gitu Dan bantu doain ya buat teman-teman semua Biar aku bisa sembuh kembali Next dari Dewi Intak Air Menunggu yang tidak pasti atau cari yang lain Jalanin aja dah Enggak mau milih Selanjutnya dari Selwinawin Cuek tapi ganteng Care tapi biasa aja Aku pilih care tapi biasa aja Terus selanjutnya dari Naswa Nerskor 196 Katanya kakak rumahnya di daerah mana? Semangat terus ya kakak buat Youtubenya Pilih es krim atau minuman? Aku aslinya Padang Jadi kemarin itu aku tinggal di Jakarta Karena kerja, kuliah gitu-gitu kan Terus kemarin di Sumedang Dan sekarang ini aku mau ke Padang lagi Kalau disuruh milih minuman atau es krim Aku pilih minuman Karena aku lebih suka minum gitu Itu daripada es krimnya kaya gitu-gitu Kayak serat gitu Kalau minum es krim Pasti aku butuh minumnya juga gitu kan Air mineral gitu Bukan yang rasa-rasa gitu Next dari Fahri underscore 23 Katanya pake kamera apakah ngetek videonya Dan ngeditnya pake aplikasi apa Kalau aku ngetek video itu Biasanya pake kamera Sony kan Kemarin-kemarin itu Dan sekarang-sekarang ini Lagi sering pake kamera HP gitu Karena kondisi akunya Nggak memungkinkan buat setting ini Itu segala macem Jadi biar lebih gampang aja gitu Kalau pake HP Dan langsung ngedit di HP juga gitu Kalau kemarin-kemarin ini Aku ngeditnya di laptop Pake aplikasi Adobe Premiere Gitu kan Yang CC 2015-nya Kalau sekarang Di HP pake InShot Pertanyaannya dari rahmat aku Katanya Kakak suka pantai apa gunung? Kalau pantai kenapa? Kalau gunung kenapa? Kasih tau ya alasannya Kalau aku lebih suka pantai Karena aku nggak kuat dingin Dan aku alergi dingin Jadi kalau ke gunung kayaknya Nggak bisa Dan capek gitu Kalau pantai walaupun panas Nanti kitanya gosong ini itu Tapi kayak happy ya Happy banget gitu loh Bawaannya beda aja gitu Dan emang Dari dulu kan aku di Padang Buat akses ke pantai Atau pulau gitu Itu lebih deket gitu loh Jadi aku Dan aku belum pernah Anjak gunung gitu Jadi aku lebih cilih pantai Terus ini ada dari April Pantai April maksudnya apa? Kan aku bilangnya Kasih pertanyaan atau pilihan Bukan Dari Putri Nurhasna Putri F or D Apa sih put? Apa sih D? Ya Allah nggak tau Ah udah skip Pertanyaan dari Aicu underscore 06 Katanya Pengalaman jadi dancer Please jawab Jadi pengalaman aku jadi dancer Kalau dibilang dancer juga sih Enggak ya Karena aku bukan dancer yang kayak modern gitu Bukan aku tuh kan suka K-pop gitu Kan suka Korea gitu Jadi kayak Ngikutin gitu kan Girlband-girlband gitu Jadinya aku tuh dance cover dulunya gitu kan Dan nge-cover-cover gitu lah Pokoknya K-pop-K-pop idol K-pop gitu Jadinya pengalamannya Seru sih ya Seru gitu kan Karena kayak menjalankan hobi Yang kita suka Ibaratnya kita kayak olahraga Tapi menjalankan hobi gitu loh Jadi kayak itu-itu Olahraga Tapi have fun aja gitu Bawaannya seneng gitu kan Apalagi kalau seandainya kita tuh Mau lombak gitu kan Terus kayak latihan bareng sama temen-temen Saling ngapalin Korea bareng gitu Terus makan bareng cerita ini Pokoknya seru aja gitu kan Ngumpul bareng temen-temen yang Sama suka K-pop juga Terus apalagi kalau seandainya nanti Kalau kita perform Atau misalnya ngisi acara Atau ikut lomba gitu Terus kita menang Dan itu tuh kayak Ah gila lah gitu kan Kayak latihan kita selama ini tuh Gitu kan Ngebayar hasilnya Kayak semang aja gitu Gitu Arti sekarang kan aku Semenjak aku udah pake kuno Aku udah gak ngedance lagi Terus dari Dinda underscore R18 Katanya bantal or guling Aku pilih guling Karena aku bisa tidur tanpa bantal Tapi kalau gak ada guling tuh kayak Gimana ya kayak hampa aja gitu Gak ada yang dipeluk gitu loh Udah kebiasaan gitu Kadang kalau emang gak ada guling Aku bantal buat kepala itu Yang petak itu aku jadiin buat guling Yang pentingnya ada yang dipeluk deh gitu Kayak gitu Nah panda katanya Bakso atau mie ayam Aku pilihnya mie ayam Karena emang suka mie Bocahnya dari dulu suka banget sama mie gitu Kalau bakso enggak Dari Meulati Pucuk Aduh Selebgram tipsku Cantik ini Katanya Gak mau nanya Gak mau ngasih pilihan Cuma mau bilang semangat Beb I love you I love you too Pucuk Cantik kamu Selamat ya Kemarin kamu habis Sidang Dan disudah gitu Makasih banyak ya Amin ya Allah Pokoknya aku bakal terus semangat Biar cepat sembuh Semoga aja nanti Lain kesempatan kita bisa ketemu ya Dari Kak Tia Shafika Katanya Hal terberat yang pernah kamu alami itu apa Hal terberat yang pernah aku alami Kayaknya yang sekarang ini ya Yang aku Bentar Pegel Hal terberat yang pernah aku alami Kayaknya sekarang-sekarang ini Karena Lagi di uji sama Allah Dengan Penyakit yang Sebelum Kayak menurut aku tuh ini berat gitu kan Karena Ya belum pernah Sebelumnya kayak gini Yang sampai Kemarin itu pernah hampir Bukan hampir Emang Sudah gitu kan Setengah lumpuh gitu Karena Gak bisa bangun Gerak Ini itu Sedalam macemnya Sakit Banget Kayak Gimana ya Jadi Putus asa Pernah Mungkin depresi Mau bunuh diri juga pernah Gitu Terus kayak Gimana ya Yaudah deh Akhirnya Banyak temen-temen yang Njemangatin Banyak masukan Dari sana sini Kayak bilang Semangat aja gitu Dan kalau seandainya Yaudah deh Kata aku Aku mikir positifnya juga Kalau kan gak mungkin Ngasih ujian Di luar batas Kemampuan hambanya Ya Yaudah Enggap aja Kayak Sabar aja deh Gitu Mudah-mudahan Allah Kasih aku kesembuhan Terus Dan dibalik Semua ujian ini tuh Ada hadiah Dari Allah Gitu Jadi ceramah Enggak Enggak Beneran Pokoknya itu sih Yang hal terberat Yang pernah aku alami Selama aku hidup Ya masa-masa sekarang ini Karena ngerasa kayak Kayak ngerasa gak guna gitu loh Kayak nyusahin keluarga Gitu-gitu Sedih deh pokoknya Tapi enggak kok sekarang aku udah semangat 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 Pokoknya gak boleh putus Astah Itu doanya temen-temen Biar aku bisa sembuh Terus Dari Gifanya Livia Katanya Kakak udah sembuh Gimana keadaannya sekarang Aku Kalau dibilang Sembuh total Belum Tapi kalau ada Kemajuannya Alhamdulillah Ada gitu kan Kalau kemarin-kemarin ini Aku ngerasa kayak Gak ada kemajuan gitu kan Tapi Makin kesini Makin kesini Alhamdulillah Walaupun sedikit Demi sedikit Gitu kan Perkembangan kesehatan Aku tuh Dan Kondisi aku tuh Naik turun gitu Kadang membaik Kadang yaudah Segitu-gitu aja Stag gitu kan Stabil segitu Kadang Memburuk gitu Jadi kayak Nganentu gitulah Tapi Alhamdulillah Itu ada kemajuan Kalau bagi aku ya Yang aku ngerasanya Gitu Terus Ya gitu Pasti selalu Aku minta doain Biar cepat sembuh ya Aminin Aminin Terus Terus Kalau dari Indah Defrianti Katanya Ceritain dong Kabar Youtube Kakak Progresnya gimana Jadi kabar Youtube Aku sekarang ini Lagi ditinjau Sama pihak Youtube Doain aja Supaya diterima Biar bisa Monetisasi Terus nanti Kalau saya ada iklan Jangan di skip ya Bantu aku Buat ngumpulin Dana buat berobat Oke Kayak gitu Tapi sekarang-sekarang ini Aku gak terlalu aktif Karena ya itu susah Ngetik videonya Karena keterbatasan gitu kan Akunya lagi Kurang sehat Kayaknya segitu dulu ya Q&A-nya Soalnya beberapa Ada yang sama Pertanyaannya Dan maaf Kalau yang gak aku jawabin Karena Kayak Udah panjang banget gitu Videonya Yaudah sambil Ngisi waktu luang aku Karena gabut banget Tembangannya masih lama Gitu Sore gitu kan Yaudah Pokoknya aku minta doa Ke temen-temen semua Doain aku Supaya cepat sembuh Terus sekarang ini Doain aku juga Biar selamat sampai tujuan Karena aku mau pulang kampung Ditemenin sama adik aku Tapi dia gak mau Nengokin Mukanya dia malu Katanya gitu Pokoknya segitu dulu ya Videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Ga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya